Youtube Aduh berani Ini bener-bener penasaran banget sih Ini kabel apa sih gitu kan Tapi katanya kata koroni Ini bener-bener ngaruh banget ke motor Ke performa motor Dan saya juga jadi penasaran gitu kan cuy Makanya saya mau pasang ini kabel Dan di dalamnya ada 3 kabel Nah ini salah satunya cuy Terus ada Ini nih Ini 2 kabel tapi menyatu cuy Dan ini Di dalamnya ada stiker juga Dikirimin koroni gitu kan Cuman ini Ada 2 doang cuy Tapi pokoknya nanti kita pasangin Di si Baby John cuy Dan ini emang gede banget sih Ini aneh juga cuy Dan ini kabel booster yang Boosternya cuy Bukan super booster Nah katanya sih ada yang lebih enak dari ini cuy Yang super booster cuy Cuman saya pengen nyoba dulu yang booster ini aja cuy Dan ini katanya Disambunginnya ke Aki cuy Terus yang gede ini juga Juga ke Aki Kabel setan Kabel juri atau kabel apalah Nggak tahu Pokoknya ini bener-bener Ngaruh banget katanya cuy Ke performa motornya Dan saya juga penasaran sih Karena belum pernah coba gitu kan Nah kenapa saya pengen nyoba Karena Saya penasaran cuy Apa bener atau enggak Si Koroni RS1 ini bikin ini emang buat Performa motor bisa lebih enak katanya cuy Dan si tenaganya juga bisa lebih ngisi Karena si pengapian motor itu Kelistrikan motor lebih enak Dipake kayak ginian cuy Dan ini sekarang pasangnya emang lumayan Saya nggak bisa pasang sendiri Harus di bengkel juga Sama si Ayana Dan Nanti saya bakalan Liatin before afternya Sebelum sama sesudah dipasang Itu kayak gimana gitu kan Nah Kalau kalian juga penasaran Kalian jangan skip-skip pokoknya Biar nanti Kalau kalian nggak usah Ke bengkel-ke bengkel gitu kan Tinggal pasang aja sendiri Kalau misalkan beli yang kayak ginian cuy Dan ini saya dipaketin satu paket Buat ginja RR cuy Penasaran banget sih Nah sekarang kita coba nih Untuk dinyalain dulu cuy Sebelum dipasangin Nah cuy kita liatin sebelumnya tuh Ini digas-gas gini Emang cuma segini doang naiknya gitu kan Nah ini sebelum dipasangin cuy Dan Saya itu sekarang Mau ganti kenal pot juga Karena ini kan perutannya Udah pake RS1 cuy Tapi ininya pake CLD kemarin Nah sekarang saya sekalian Mau ganti juga Si kenal potnya Mau pake RS1 juga cuy Karena biar lebih uproll gitu kan Di bawahnya RS1 Ininya juga RS1 cuy Dan kabel groundnya juga Pake RS1 Nah makanya Kalau kalian pelasaran Nanti tenaganya kayak gimana Kalian pokoknya ikutin aja video ini Dari awal sampe akhir cuy Oke Oh iya Dan kalau misalkan kalian pengen order Kalian cek aja di IGnya si Koroni Pokoknya Ini nih si IGnya cuy Pokoknya kalau kalian Tertarik nanti setelah Saya pasang ini Kalian bisa lah Cek IGnya cuy oke Sekarang Saya mau bongkar dulu motornya Mau ganti kenal pot dulu Nanti di videoin lagi cuy oke Oke cuy Sekarang mau bongkar dulu Ini harus bongkar Teng A Iya Oh iya si Belum dulu Sudah makan belum pak? Belum Oh belum Bongkar dulu Bongkar dulu Ini agak lulus cuy Bukanya juga Malum lah Buat saya ya Tapi itu Kayaknya ada yang lagi Ngebul Nah cuy Nah cuy terus Saya mau pasang kenal pot Nah ini kenal potnya cuy Ini kenal pot dari RS1 juga Dan ini untuk perbedaan sih Sama yang CLD yang nempel itu Lumayan juga cuy Beda hampir 2 cm kali ya 2 cm cuy Lebih malahan Karena si moncong belakangnya ini lebih panjang juga Saya juga gak tau ini Ini bakalan lebih enak Atau lebih enak yang itu cuy Pokoknya nanti setelah Pasang itu semua Saya bakalan tes radio motor Enak atau enggaknya Nanti bakal saya ceritain juga cuy Kalau misalkan enak ya enak Kalau enggak ya enggak cuy Bukan mentang-mentang saya pakai RS1 gitu kan Tapi saya bakalan Nyeritain ke kalian sesuai realnya cuy Karena gak enak juga gitu kan Kalau misalkan saya gak enak Tapi dibilangnya enak cuy Nah sekarang Ini Nah ini ak Buat apa sih? Jelasin gak? Buat stabil apa? Yang pertama buat ground Buat ground aki ke? Ke mesin sama rangka Jadi cuy Kalau misalkan Enggak pakai kayak ginian Jadi si Listrik-listrik tuh Lewat ini ya? Lewat apa namanya itu? Groundnya Groundnya lewat Lewat besi rangka Jadi groundnya itu Lewat besi rangka cuy Kalau misalkan Enggak pakai kayak ginian Jadi kalau misalkan Ditambah pakai kabel kayak gini Jadi ini buat ngebantu juga gitu kan Nah katanya sih Ini bener-bener Jauh banget Rasanya Pakai kayak ginian Sama enggak cuy Makanya saya penasaran juga gitu kan Ini bener enggak sih? Dan saya pasangnya Bukan cuma satu kabel cuy Saya pasang Tiga kabel Nah jadi Ini yang dua Nah cuy Jadi ini kabel yang dua itu Ke aki Yang kabel tiganya ke apa? Ke mesin Ke mesin Nah nanti saya lihatin Ditempelinnya kemana Kita lihat disini cuy Nah broy Jadi ini Kenal kuat yang CLD yang kemarin itu Lobangnya lebih gede Dan Ininya panjangnya Lebih Lebih pendek nih Ininya cuy Nah sedangkan yang ini RS1 Ini lebih kecil si lobangnya Tapi lebih panjang cuy Dan si diameter Ininya juga nih Diameter ini kesininya Lebih panjang 2 cm Yang RS1 ini cuy Katanya sih Ke performa dan suaranya Lebih enak juga cuy Makanya saya juga penasaran Saya juga gak tau Emang iya atau enggak Makanya Kita lihat aja nanti Pokoknya cuy Pokoknya jangan di skip-skip aja Pokoknya Lihat sampai akhir cuy Pokoknya Bakal ngalahin motor si ayahku Kak Udah buka belum? Udah buka belum? Lama banget ya Oh iya cuy Ini udah dipasangin nih Si kabel-kabelnya Nah jadi Ini tuh tadi ada yang ini nih Nah ini dipasangin ke Aki Nah sedangkan yang satu lagi Yang ground ini Dari Nah ini dari Aki Yang satu ke kiprok Yang satu ke crankcase Yang satu lagi ke blok cuy Ke blok mesin ini cuy Nah Terus yang satu lagi Dari Dari coil ke busi cuy Udah itu aja Untuk pemasangan sih Kayak gitu doang cuy Dan ini belum dinyalain Nunggu kenal pot dulu Dan sekarang kita tinggal pasangin Nanti Kita cobain juga gitu kan Nah Cuman emang kendalanya itu Si motor jadi lebih kering cuy Jadi nanti harus Apa namanya Harus setting-setting lagi Karburatornya Tapi Enggak tau juga sih Kita lihat aja nanti pokoknya Makanya ikutin aja video ini Dari awal sampe akhir cuy Oke Nah broy Jadi Ini kenal pot yang CLD yang kemarin itu Lobangnya lebih gede Dan Ininya panjangnya Lebih Lebih pendek nih Ininya cuy Nah sedangkan yang ini RS1 Ini lebih kecil si lobangnya Tapi lebih panjang cuy Dan si diameter Ininya juga nih Diameter ini kesininya Lebih panjang 2 cm Yang RS1 ini cuy Katanya sih Ke performa dan suaranya Lebih enak juga cuy Makanya saya juga penasaran Saya juga gak tau Emang iya atau enggak Makanya Kita lihat aja nanti pokoknya cuy Pokoknya jangan di skip-skip aja Pokoknya Lihat sampe akhir cuy Pokoknya Bakal ngalahin motor si ayahku Kak Udah buka belum? Udah buka belum? Lama banget ya Oh iya cuy Ini udah dipasangin nih Si kabel-kabelnya Nah jadi Ini tuh tadi ada yang ini nih Nah ini dipasangin ke Aki Nah sedangkan yang satu lagi Yang ground ini Dari Nah ini dari Aki Yang satu ke Kipro Yang satu ke Crankcase Yang satu lagi ke blok cuy Ke blok mesin ini cuy Nah Terus yang satu lagi Dari Yang satu lagi dari Koil ke busi cuy Udah itu aja Untuk pemasangan sih kayak gitu doang cuy Dan ini belum dinyalain Nunggu kenal pot dulu Dan sekarang kita tinggal pasangin Nanti Kita cobain juga gitu kan Nah Cuman emang kendalanya itu Si motor jadi lebih kering cuy Jadi nanti harus Apa namanya Harus setting-setting lagi Karburatornya Tapi Nggak tahu juga sih Kita lihat aja nanti pokoknya Makanya ikutin aja Video ini dari awal sampai akhir cuy Oke Nah ini si Cici mau nganterin Koroni katanya Ini koroni Si Cici nungguin disini Sampai dong koroninya Sampai dong koroninya Mantap boy Ini di repeat sedikit Karena biar Karena biar lebih Ini cuy Ini di repeat biar Apa namanya Biar enggak kemana-mana Biar rapih lah Ini sih bagus banget cuy Asli ini kabel-kabelnya Yang penuh Saking semangatnya Sampai sobek cuy Gokil sih Kalian kalau mau pasang Di si Ayana aja disini cuy Oke deh Tinggal nyalain nanti cuy Oke cuy Jadi sekarang udah terpasang rapih Ini skenal pot udah terpasang Ini RS1 juga Nah terus si kabel-kabel tadi udah terpasang juga Sekarang kita nyalain cuy Oh iya lupa Ini bener-bener adem banget sih Kenal potnya cuy Kalau lagi kayak gini Adem kenal potnya cuy Tapi kalau udah digas Ini guokil sih Jadi enak banget cuy Nah kita lihat Nah ini kita bandingin sama yang tadi Ini bener-bener jadi Apa ya cuy Jadi ngisinya itu bener-bener Enak banget Kenal potnya cuy Brokeo, brokeo 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 Ini suaranya benar-benar enak banget sih Dan ini suaranya jadi lebih ngisi banget sih Tinggal kita nanti test rate setelah ini sambil pulang aja Dan ini sih gokil banget Nah cuy jadi itu suaranya ini benar-benar gokil banget sih Enak banget suaranya cuy Dan ini knalpot emang adem banget sih Kalau lagi idol kayak gini cuy Tapi udah digas benar-benar langsung keluar banget sih Tinggal kita nanti gas aja langsung Kita sekalian pulang Ini enak atau enggak gitu kan cuy Dan ternyata ini enggak terlalu kering sih Ini enggak usah bongkar-bongkar karbul lagi Karena ini udah ngepas banget lah Pokoknya sekarang tinggal kita pulang Karena disini udah pada lebaran cuy Sekarang kita cobain ini motor Enak apa enggak sih Setelah kita ganti signal pot Sama pasang tadi apa namanya Pasang kabel ground yang tadi cuy Suaranya sih mantep banget cuy Nah ini benar-benar cepat banget cuy Oke yuk Pokoknya kita cobain aja cuy Tendril Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton